Halo Sobat RSPP, udah tau belum bahwa di rumah sakit selain dokter dan perawat, ada juga lho profesi radiografer. Langsung aja yuk kita kenalan sama radiografer RSPP. Halo, saya Gali Enjel Pestementari, profesi saya sebagai radiografer. Apa sih yang dimaksud dengan radiografer? Radiografer adalah suatu profesi kenagaan kesehatan yang memiliki kompetensi dengan tugas, kewenang, serta tanggung jawab dalam bidang radiografi, kedokteran nuklir, dan kardioterapi dalam pelayanan kesehatan. Pendidikan apa untuk menjadi seorang radiografer? Pendidikan radiografer adalah diploma 3 dan diploma 4 atau setara dengan serata 1. Di masyarakat luas banyak yang bertanya, gimana sih dan boleh gak sih kalau lulusan non-IPA itu masuk menjadi sekolah radiografer? Kembali lagi terhadap institusnya masing-masing. Di luar sana banyak juga yang bisa menerima lulusan non-IPA untuk menjadi pelajar radiologi atau radiografer. Kalau sudah lulus sekolah radiografer, kerjanya di bagian apa? Jadi kalau udah lulus itu di rumah sakit, kerjanya itu di bagian radiologi konvensional atau masyarakat awam sering nyebutnya tuh ransen. Nah, selain itu juga ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Selain itu ada CT scan, ultrasonografi, kedokteran nuklir, dan radioterapi. Udah itu doang, ada Interventional Radiology atau yang bisa disebut CAT Lab. Suka dukanya apa sih selama menjadi radiografer? Selama ini sukanya banyak banget karena ini passion saya banget. Dengan jadi radiografer, saya banyak bertemu dengan orang, banyak penggantung pasien-pasien untuk penunjuk penegakan diaprasa. Kalau dukanya hampir gak ada ya karena disini saya jadi banyak bersyukur, saya jadi banyak tahu bagaimana mencegah penyakit karena saya bisa menolong banyak orang. Nah, sobat, sangat menarik ya salah satu profesi radiografer. Jika sobat sekalian memerlukan informasi terkait radiologi, dapat menghubungi nomor telepon 021-721-9235. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!